Nanti yang lu store itu selalu satu orang yang sama? Iya Siapa sih namanya? Paranoise, jadi gini Jadi gini ya, pokoknya jangan lupa buat Paranoise Like & Subscribe Youtube-nya Noise Sekarang ya Paranoise Ini ngapain tuh? Kayak lu sarangi On earth has to meet everybody For every soul Ada Reni disini Oke, Reni Sianturi Apa kabar Ren? Alhamdulillah baik Tuh, cewek-cewek calo nih Agak jarang ya kalo calo tuh gue tuh bentuknya tuh Iya Kita harus cantik, biar cepet jadinya juga Ini cakep dong Cakep gaya stylist tuh Biar aku nih Gimana awal keceplung bisa masuk jadi calo tuh emang cita-cita Atau emang Atau emang tiba-tiba anjing cuan nih gitu Karir calo lu dipulai dari mana? Awal mulanya tuh kayak dari Dulu ada calon suami saudara lah gitu kan Nah dia tuh emang udah jadi calo gitu kerja juga Terus dia ajak calon istrinya, istrinya ajak saya gitu Calo apa tuh awalnya dia? Dari STNK SIM Oh oke Gitu sih Paspor semuanya Oh Entah lu deh STNK tuh bisa dicaloin ya? Bisa dong Bisa Tergantung pelanggan Pelanggannya ada berapa Sebelum kita jadi gak nentu Lu dari kapan jadi calo? Dari Udah tujuh tahunan Tujuh tahunan Beda gak cuannya dibanding dulu sama sekarang? Beda Beda banget Bedanya lebih banyak atau malah? Lebih banyak dong Kok jadi justru lebih banyak ya? Iya dong Maksud lu sekarang lebih bobrok ya sistemnya? Kok jadi lebih banyak ya? Iya kok malah bukan orang auto-auto malah diketat ya? Bukannya agak susah ya? Sekarang digital apalah gitu-gitu Digital banyak Sistemnya itu masih ribet kak gitu Jadi belum banyak orang yang ngerti cara makanya Dan memang ribet banget gitu Kita harus foto berkali-kali Apalagi untuk perpanjang SIM ya Menggunakan digital online itu Itu fotonya berkali-kali Berkali-kali dan itu Kadang orang males kak gagal-gagal terus gitu Udah lah gitu kan Pake calo aja Pake calo aja Sistem calo tuh gimana sih? Nih tarif lu berapa? Untuk SIM Apa bikin SIM baru? SIM Jasanya atau gimana nih? Ya so all in All in Kalau untuk motor sekarang tuh 6,5 sampai 700 Tergantung KTPnya asal dari mana gitu kan Wah emang kalau wilayahnya sama gampang gitu ya? Gampang Kalau itu harganya segian Untuk misalnya luar Sampai 700 Kalau untuk luar area saya gitu kan Misalnya dari luar kota atau dimana gitu kan Pasti harganya lebih Ada penambahan ada Kalau mobil? Mobil 800 sampai 8,5 Oke Nah itu sistemnya mobil misalnya 800 ribu Reni dapet berapa? 200 sampai 2,5 Sisanya disebar? Sisanya ya ke oknum-oknumnya lagi gitu dong Lumayan juga cu Satu orang Lu cuma dapet 200 ya? Ya Dia duduk dong Mereka banyak kali di dalamnya juga Banyak sih 200 Cepet-cepet Itu kan satu orang kan Kalau lu Lu pernah record gak? Satu hari ngurusin berapa orang? Lu 10? Pernah Pernah 10 orang Tuh 800 kali 10 berarti 8 juta 8 juta Sehari ya? Dapet 200 1,6 sehari Kali 12 juta per hari Kali kalau sebulan lagi full 30 Bisa paling gede dapat berapa penghasilan sebulan? Bisa Bersih ya? Bisa 40 juta Bersih Pernah tuh dapat 40 juta bersih ya? Reni Reni nama sama Reni Reni ya Emang nama aslinya? Reni tuh Reni nama palsunya Reni nama palsunya Nama aslinya ya Bambang Tapi Reni itu sendiri atau ada anak buah? Atau siapa? Ada Ada tiga cabang lagi Oh berarti ini gerbongnya Ini gerbong 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 Ini gembong nih Gembong ternama ini Gembongnya nih dia Atau udah tujuh tahun Ini lagi ngedidik di jalan-jalan yang lain Melebarkan sayap ya? Gitu ya? Aku pikir tuh Di era digital sekarang Udah susah ya? Kayak paspor aja sekarang tuh Bisa sendiri gak usah Pake calok Iya beda 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 Gue tuh termasuk orang yang Pake calok paspor ya? Gak jarang penggunakan calok Gue tuh selalu berusaha coba sendiri kalo gue ya 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 Kecuali SIM SIM gak bisa loh Ya ini orangnya Di depan anda Iya ternyata harus pake calok SIM tuh Emang segitu susahnya ya? Emang susah untuk Kan walaupun ada era digital Lagi tinggi banget Orang males juga maskin banyak kak Malah wakin nyayur ya Gue juga kaget Malah nyayuran sekarang ya ketimbang dulu ya Betul Karena mager digital ya Ngurus ini, ini Banyak yang gak paham juga mungkin ya Betul Dan lu menikmati kegoblokan masyarakat kita itu Kita ambil selanya aja gitu loh Makanya gue nanya Lebih cuanan zaman dulu atau zaman sekarang Kalo dulu sih kayaknya cuma berapa ratus ribu kali ya Dulu mulai dari harga berapa? Dulu masih harga 500 SNK tuh Eh SIM Sekarang udah jadi 800 Naik 300 ribu Tapi oh apa Emang naik itunya Emang naik Nah kalo persaingannya Persaingan antar calok Iya bener Banyak kah sekarang? Ada aja sih cuma kan kita udah tau etika calok Oh ada etikanya dia ya? Ada dong Ada nama geng-gengnya gak? Kalo geng lu namanya calok siapa? Enggak ada Caloholic, calonisme Calomania Calomania Enggak ada kita perorangan Oh perorangan Jadi kita masing-masing Jadi lu disitu pun udah punya nama-nama pelanggan gitu ya? Enggak seujuk-ujuk diem nongkrong siapa dateng gitu gak? Apa lu udah punya pegangan nih? Oh kita udah ada pegangan Udah ada pegangan semua kan? Si langganan ini ya? Oh ada Jadi gak yang dateng Kan kayaknya ada tuh dulu tuh calok-calok ada di depan gitu kan? Banyak banget Sini-sini Itu panas kalo kayak gitu Kita mainnya cantik Iya kan? Masih ada gak sih kayak gitu? Masih banyak Masih banyak Berarti itu gak ini apa gak kuat berarti dia gak punya pegangan? Gak punya dia Dia biasanya ya yang cari untung-untungan aja? Yang maksudnya yang dadakan ke situ aja Oh dia ngincer yang dadakan ke situ Lu termasuk yang gitu juga enggak berarti ya? Enggak dong Pokoknya disitu udah ada beberapa pegangan Kita dateng kita udah ngurus berkas Udah whatsappan Udah Tinggal ngopi nih sama-sama Gitu kan ya kan? Jangan-jangannya udah duduk manis lu yang ngurus gitu ya Oh seru Berarti udah akrab sama oknumnya dong? Udah Udah akrab? Udah 600 ribu dia dapet 200 Iya Makan di pusmul Kita nih yang udah peruh Kita gak pernah janjian di tempat Kita janjiannya di rumah Oh dari sebelum harinya ya? Paling kalo dia dateng cuma foto Iya kalo untuk esim Niti Lu pernah slack gak? Antar calok kan biasanya suka disikut-sikutan Iya Atau ada apa Lu pernah slack gak? Gak ada masalah Selama lu 7 tahun tuh gak pernah ada kayak Awas lu yang ngambil pelanggan gue Gak 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 pernah gitu Gak pernah? Razia pun gak pernah kena Gak Gak juga Oke Berantem gak pernah Gak Kalo misalnya lu ketemu sama suami lu tuh Eh lu udah punya suami belum sih? Belum Belum Dia kenalan dari ininya Oh iya Ada yang nganteng gak? Siapanya? Calok-calok gitu Atau yang lu pernah naksir gak? Atau pelanggan lu Customer Pernah akhirnya Menjalin hubungan dengan customer gak? Enggak Oh enggak Cikup ganteng juga nih Oh Kesemsem aja Kesemsem Kita lama-lamain Harusnya cuma tinggal foto doang Kalau aku periksa body ya Makan dulu gitu Harusnya masuk gitu kan Oh pernah 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 dispeakin gitu ya Pernah dispeakin dulu Jadinya disini Atau kita yang dispeakin juga pernah Oh pernah juga Pernah Tapi lu setengah kan Tapi gak pernah lanjut Pernah lanjut gak? Oh enggak Gak Pernah deket banget Gak pernah Oke Tapi lu kan tadi bilang kalau lu gak sendiri ada anak-anak buah juga Total ada berapa orang? Tiga Tiga Jadi itu dia dapet fee nya kayak gimana dibayar? Enggak dia nyari Biar pun kita tiga Tapi kan dia misalnya Ada yang megang daerah sana Megang sini yaudah masing-masing Oh gitu Tapi setor ke lu juga kan semuanya Oh kalau misalnya Reni dapet 200 kan Jadi dia ntar dapet 150 lah gitu Ya gitu Oh Gede Oke Eh tapi kalau misalnya lu udah berusaha sama Oknum gitu ya Emang ada rahasia tertentu yang emang lu gak boleh kasih tau ke orang-orang gak? Kayak ini antara kita aja ya gitu Cuma diketahui sama Calo dan sama Oknum Apa itu udah sesuatu yang lumrah? Kalau Calo nya itu udah lumrah Cuma ada beberapa yang kita Hanya dia sama kita aja yang tau Contohnya apa sih kayak Eh gua gak mau terlibat ya Pokoknya lu ngetor aja gitu Rahasia kan Oh iya Oh iya Apa yang gua nanya Itu yang lu setor itu selalu satu orang yang sama? Iya Siapa sih namanya? Hmm? Hahaha Oh iya 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 Oh iya